selamat menikmati cerah cerah di pagi hari oke teman-teman untuk tujuan kita aduh oi gak dikasih jalan aku neng oke teman-teman hari ini saya akan ke suatu tempat yang bernama kelok 9 kelok itu artinya tikungan jadi yang berarti 9 tikungan atau 9 kali belokan untuk jaraknya sendiri kurang lebih 1 jam setengahan lah karena itu udah beda kota untuk rute yang saya lalui melalui simpang kubang putih simpang bukit terus lewat pasar lasi dan keluar di simpang candung setelah tiba di simpang candung belok kanan sampai tiba di paya kumbu bagaimana keseruannya ikuti terus perjalanan saya kenceng banget nih oke teman-teman dari sini kita belok kiri terus sampai ke bawah dan keluar di jalan provinsi ada guguk lewat teman-teman ada anak kucing juga lewat sepi jalannya lor waduh waduh berat banget ini kemuatan truknya sampai terkuk kekuk dia ngerem kedengeran bunyi rem anginnya jadi ini ngeri banget teman-teman kalau rem nyablong dia bisa terus meluncur ke bawah sampai mungkin nyungse bersawah dia nanti oke teman-teman sekarang saya berada di labuh lurui itu artinya jalan lurus dan di sini pemandangannya bagus banget teman-teman di kiri kanan saya ini ada pesawahan dan dikelilingi oleh gunung-gunung ini sangat indah banget oke teman-teman sekarang saya sudah berada di kota Payakumbu dan di sini cuacanya sangat panas banget teman-teman beda sama di bukit tinggi kalau di bukit tinggi itu sejuk tapi kalau lagi panas ya panas juga sih sebenarnya atau bisa jadi karena di kerendahan jadi suhunya itu makin meningkat aduh main terobos aja nih kalau ada polisi di kena tilang nangis oke teman-teman yang ke arah kanannya itu adalah ke pasar Payakumbu dan saya ngambil jalan yang lurus ada yang lagi belapan sepeda teman-teman bagus banget pemandangannya tuh dan bentar lagi kita ini nyampe kelok sembilan teman-teman mungkin kurang lebih lima menitan lagi nyampe wih gunung yang ada di kiri kanannya keren dan akhirnya sampe juga di kelok sembilan teman-teman jalan layangnya lewat gunung ke gunung eh aduh si abang ini mau kemana haduh un tung aja hơi selamat menikmati oke teman-teman jadi saya sekarang sudah berada di kelok sembilan dan sekarang saya lagi beristirahat di sebuah warung sambil menikmati pemandangan yang endul surendul inah banget teman-teman menurut informasi yang saya dapat yang meresmikan jalan ini waktu itu presiden SBY nah ini penampakan jalan raya kelok sembilan waktu itu sebelum jalan layang ini berdiri bayangin aja teman-teman jalannya kecil kalau truk lewat situ kalau berhadapan-hadapan gitu harus ganti-gantian kayaknya bayangin aja tuh teman-teman buat kalian semua yang sedang dalam perjalanan ke pekan baru dan seterusnya tidak ada salahnya singgah disini sebentar karena ini ajib banget nih pemandangannya kita bisa istirahat disini sambil minum kopi ditemani angin sepoi-sepoi dari pegunungan ini waduh nikmat mana lagi yang kau dustakan aci oke teman-teman sekarang kita akan mengitari jalan kelok sembilan yang lama dan bagaimana keseruannya oke ikutin terus yuk nah jadi inilah jalan kelok sembilan yang lama lagi ada perbaikan jalan tuh dan dan disini juga ada warung untuk beristirahat atau makan ngopi sambil lihat pemandangan di sekitar ini teman-teman jalannya tuh kecil banget kalau satu truk mobil besar itu harus bergantian apalagi pas pelokan kayak gini aduh susahnya minta ampun nih kayaknya terima kasih telah menonton selamat menikmati oke teman-teman jadi segitu aja perjalanan hari ini terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini untuk kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar dan saya tutup Assalamualaikum Wr Wb